Intro Hai, selamat datang kembali di Sopas Simple semuanya Berjumpa lagi dengan saya, Chef Martin Praja Terima kasih banyak sudah mampir ke Youtube channelnya Indonesian Simple Masak Simple Nah, deh, bud! Sopas Simple, kita bikin yuk resep yang mudah-mudah lagi Yes, kita bakal bikin wonton soup Nikmat, kuahnya gurih, isiannya juga Mantul Tapi sebelumnya, subscribe channelnya Indonesian Simple Biar kalian dapetin resep-resep terbaru yang bakalan aku share disini ya, Sobat Oke, let's start cooking Disini saya sudah menyiapkan ada daging ayam yang sudah digiling sebanyak 150 gram Dan tambahkan 150 gram, ini ada daging udang yang juga sudah digiling ya, Sobat ya Sobat, aku juga sudah menyiapkan Ini adalah jahe yang sudah diparut Dan juga ada jahe yang sudah saya potong kasar Nah, yang kita pakai disini adalah 1 sendok teh jahe yang sudah diparut ya, Sobat ya Tambahkan juga 3 siung bawang putih yang sudah dicincang Nah, Sobat, biar isiannya itu kenyal dan garing Kita pakai disini tepung tapioca Ya, tepung tapioca-nya Kita pakai disini sebanyak 2 sendok makan tepung tapioca Dan 1 sendok makan, ini kecap asin ya, Sobat ya Sobat, untuk menghilangkan bau amisnya kita tambahkan disini sebanyak setengah sendok teh ladaku Sobat, ini kita campurkan rata semuanya ya Sampai semua adonannya tercampur rata ya Bersamaan dengan tepung dan juga bahan lainnya Sobat, siapkan kulit pangsitnya sebanyak 20 lembar Saya pakai disini yang bentuknya bulat ya Sobat juga bisa pakai yang bentuknya kotak Tapi pastikan carinya yang tipis ya, Sobat ya Lalu siapkan juga air Ini untuk nanti merekatkan gyoza ataupun kulit wontonnya ini ya Dan siapkan juga 1 sendok teh ya Untuk menjadi takarannya Lalu kita olesi dengan air bagian pinggirannya Supaya memudahkan kita nanti pas saat melipatnya ya, Sobat ya Nah, setelah itu ingat Ini 4 lipatan kiri Dan nanti 4 lipatan kanan ya Sudah hampir 20 lebih nih saya buat Dan ini bakalan kita pakai untuk jadi wonton soupnya ya Sobat, kita panaskan wajannya Dan kita tambahkan 1 sendok makan minyak Sobat, kita tumis Ini ada 3 siung bawang putih yang sudah saya cincang juga Dan juga ada 3 cm jahe Jahe dan juga bawang putihnya ini kita tumis Sampai dia berubah warna sedikit Wah, aroma jahe dan juga bawang putih ini Harum sekali ya, Sobat ya Sobat, siapkan juga Di sini ada 1,5 liter kaldu ayam Ini kita masukkan ya Kalau dia sudah warnanya berubah nih Sobat Sobat, ini kita mau menambahkan saus-sausannya Tapi sebelumnya kita tambahkan garam ya Setengah sendok teh garam Lalu kita tambahkan di sini Gula pasirnya sebanyak 1 sendok teh Lalu tambahkan kecap asin Ini sebanyak 2 sendok makan Dan tambahkan 2 sendok teh minyak wijen Dan terakhir Sobat Kita tambahkan setengah sendok teh ladaku Kita aduk rata Sobat, terakhir kita akan merebus wontonnya Kita masukkan semuanya Ini cukup cepat Untuk mematangkannya kurang lebih selama 5 menit ya Sobat, ambil juga 8 lembar Ini sawi hijau ya Nanti sawi hijau ini kita masukkan juga ya Kita akan rebus Kita tuangkan sawinya ke dalam Dan ini kita rebus sebentar Ini sangat comforting banget Sobat Benar-benar rasanya itu homey banget Nyaman banget di lambung Sobat, ini wontonnya sekarang sudah matang sempurna ya Dia sudah ngambang ke atas Tinggal kita angkat dan kita sajikan Wah Sobat, ini benar-benar comforting banget ya Terakhir Sobat, saya sudah menyiapkan di sini ada bawang putih yang sudah digoreng ya Ini bakaran rasanya nikmat banget Sobat Eh Sobat Simple Aku lagi ngambil yang dari sini nih Lihat Sobat Simple Astaga Ini lezat banget Sobat, ini lezat banget Sobat Simple Very-very comforting Homemade juga ya Ini aku menambahkan juga minyak bawang ataupun bawang putih gorengnya nih Cantik kan bentuknya? Sekarang Sobat ya bisa ya Bikin wonton yang bentuknya cantik seperti ini Ini benar-benar rasanya keluar semua ya Sobat ya Kuah gurihnya Terus juga wontonnya ini lezat banget ya Dagingnya itu empuk Lembut juga kulitnya Dan juga ini very-very comforting ya Tadi aku udah bilang ya Nyaman banget di lambung Buat yang gak enak body Cobain bikin ini ya Nah Sobat Simple Sekarang kalian udah bisa kan bikin wonton soup yang homemade Yang comfort Dan juga rasanya sangat nikmat Sobat Simple Praktekin ya Jangan lupa loh Harus praktekin dan tag saya nih ya Sobat Simple Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Buat teman-teman yang belum subscribe Ayo subscribe youtube channel Indonesian Simple Kalau kalian mau cari resep Tinggal scroll link di bawah Ya udah banyak banget resep-resepnya Saya Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Indonesian Simple Masak Simple Don't Ribet Bye Sobat Simple Bye Sobat Simple Bye Sobat Simple Bye Sobat Simple